Lagu kebangsaan Malaysia yang kita, yang sebagian orang menuduh dijiplak dari lagu Indonesia Itu menurut Pak Remy asli kita atau asli Malaysia? Asli Perancis Saya kira cukup Pak Remy karena saya takutnya Kalau Pak Remy terusin tidak ada lagi lagu yang ciptaan bangsa ini nanti Kita udah konyol ini, marah-marah sama Malaysia Sama halnya istilahnya dengan musik-musik kita yang memang dijiplak oleh orang-orang barat sana Atau musik-musik barat yang kita jiplak seperti itu Ataupun ya kita membuat karya yang memang mirip-mirip dengan mereka gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, marah petaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke saya doakan teman-teman semua yang ngeklik video ini, yang mau nonton video ini Sehat selalu, berkah rizkinya dan juga panjang umurnya Selalu diberikan kesembuhan di setiap penyakitnya Amin amin ya Rabbul Alamin Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video yang menurut saya sangat-sangat menarik nih guys ya Jadi ada hal konyol yang istilahnya kita lakukan Ya netizen-netizen ini Antara netizen Indonesia ataupun netizen Malaysia Yaitu saling menuduh dan saling mengeklaim Nah ini perlu teman-teman dengarkan dengan baik Dan sampai selesai Agar supaya tidak salah mengerti Nah disini daripada channel Amas Ganteng ya guys ya Jangan lupa like, share, komen, subscribe, linknya di deskripsi Jom kita simak videonya guys, let's go Lagu kebangsaan Malaysia Yang kita, yang sebagian orang menuduh Dijiplak dari lagu Indonesia Itu menurut Pak Remy Asli kita atau asli Malaysia? Adli Perancis Dan itu tercatat di dalam Head National Fault Slip Seperti saya tulis kemarin Partiturnya ada di saya Itu ciptaan Pierre Jean de Berangier Tokoh ini bukan orang sembarangan Dia pernah dipenjara pada zaman Napoleon Makanya aneh kalau kita sekarang menuduh-nuduh gitu kan Makanya saya tulis kemarin itu Sama penyolong jangan saling mendahului lah Kita juga melakukan hal yang sama Saya kira cukup Pak Remy Karena saya takutnya Kalau Pak Remy terusin Tidak ada lagi Lagu yang ciptaan bangsa ini nanti Kita udah konyol ini Marah-marah sama Malaysia Gue gak habis pikir deh Sama yang sering ribut soal lagu kebangsaan Malaysia Katanya nyontek dari Indonesia Kalau kita lihat dari sisi historis Ya kayaknya tuduhan itu tuh gak sepenuhnya bener Menurut Adli Peranti Lagu kebangsaan Malaysia tuh asli punya mereka Bukan nyontek Indonesia Dia malah bilang partiturnya ada di dia Terus lagu itu udah tercatat di Head National Fault Fleet Semacam archive gitu kali ya Ada tokoh bernama P.R. Zhang Yang juga disebut-sebut dalam hal ini Dia bukan orang sembarangan loh P.R. Zhang ini katanya pernah dipenjara di zaman Napoleon Jadi agak aneh sih Kalau kita sekarang saling tuduh-tuduhan nyontek Kan udah dijelasin juga sama Adli Peranti Kalau gak usah saling mendahului Atau nyalah-nyalahin gitu Nah menurut gue bener juga tuh omongan dia Kita juga kadang tanpa sadar Suka terinspirasi dari budaya luar Dan mungkin mereka juga sama ke kita Jadi kalau saling tuduh terus Kapan majunya right? Oh right betul Apalagi dunia musik kan emang banyak banget influence yang bisa datang dari mana aja Kalau dipikir-pikir Ya bakal konyol juga kalau kita marah-marah soal lagu doang Padahal mungkin kita juga ngelakuin hal yang sama Yang lebih penting tuh bukan saling nuduh-nuduh Tapi gimana caranya kita bisa appreciate each other's culture While still being proud of our own Karena kan budaya itu bukan soal siapa yang punya duluan Tapi gimana kita pakai budaya itu buat maju bareng-bareng Peace and progress guys Oke kita lanjut lagi ya Nah balik lagi nih ke soal tuduh-menuduh Kadang yang bikin ribet tuh emang perasaan nasionalisme yang over Gak salah sih bangga sama negara sendiri Tapi kan kita juga mesti lihat fakta dan sejarah yang jelas Kayak PR Zhang tadi Dia tuh tokoh penting di masa lalu Kalau dia terlibat dalam penciptaan lagu itu Wajar dong kalau Malaysia ngaku itu lagunya mereka Kita mesti paham sejarah itu rumit Banyak percampuran budaya apalagi di Nusantara Masa iya Kita mau jadi negara yang marah-marah Terus tiap ada yang bilang budaya kita diambil Padahal mungkin aja dulu budaya mereka juga ada influence ke kita Adli Pranti juga udah bilang Daripada ribut gak jelas Mending kita fokus ke hal-hal yang lebih penting Musik itu kan udah dari dulu saling berpengaruh Saling inspirasi Kalau kita terus-terusan nuduh Malaysia Malah jadinya kayak kita insecure Lagian kalau dipikir-pikir Kita juga pasti ada bagian budaya yang terinspirasi dari negara lain Cuma kita aja yang gak sadar Menurut gue sih Daripada buang energi buat ribut soal lagu atau budaya yang katanya dijiplak Mendingan kita fokus sama gimana caranya bikin karya yang original dan bisa dikenal dunia Toh kalau emang kita kreatif pasti orang bakal tau karya kita Tanpa perlu ribut-ribut claim duluan Lagi pula di era globalisasi gini budaya tuh makin banyak bercampur Gak ada lagi yang murni 100% dari satu negara Everything's connected bro Jadi kesimpulannya daripada kita sibuk sama hal-hal kayak gitu Mending kita move forward Bikin karya baru Dan bangga sama budaya kita tanpa perlu merasa direndahin kalau ada yang mirip-mirip Justru kalau ada yang mirip bisa jadi itu bukti kalau budaya kita tuh powerful Betul Sama halnya istilahnya dengan musik-musik kita yang memang dijiplak oleh orang-orang barat sana Atau musik-musik barat yang kita jiplak seperti itu Ataupun ya kita membuat karya yang memang mirip-mirip dengan mereka gitu Nah seberapa powerful budaya kita Ataupun musiknya kita Ataupun bisa dikatakan budaya kita Maka mereka akan suka dengan budaya kita itu sendiri Seperti itu Seperti halnya lagu-lagu wali Yang mana mereka orang-orang bule sana seneng Bagaimana istilahnya dangdut Yang mana orang-orang bule juga seneng gitu kan Dan hampir setiap negara itu seneng dengan lagu itu gitu ya Dan itu karya yang memang membuat saya tuh kayak bangga banget menjadi Indonesia gitu Sampai diadaptasi sama negara lain Jadi intinya gak perlulah kita saling tuduh-tuduhan soal budaya Mendingan kita fokus ke hal yang lebih produktif Buat maju bareng-bareng Oke lanjut lagi ya Dan gini ya Kalau kita terlalu sering ribut soal jiplakan Lama-lama kita bakal kehilangan perspektif soal apa yang sebenarnya penting Gue takutnya kalau kita terus remi soal hal-hal kayak gini Nanti gak ada lagi karya yang bisa kita nikmatin tanpa dicurigai sebagai jiplakan Bakal konyol banget kan Kalau tiap ada karya baru Kita langsung marah-marah dan nuduh negara lain nyontek Padahal di dunia seni dan budaya Saling terinspirasi itu wajar banget Makanya Adli Pranti juga udah bilang Kita harus lebih hati dalam ngeliat sesuatu Jangan langsung suzon atau parno Dia bilang yaudahlah Kita ini satu kawasan Nusantara budayanya mirip-mirip Emang ada bagian dari sejarah kita yang nyambung So it makes sense kalau beberapa hal di antara kita dan negara tetangga itu sama atau mirip Betul Lagi pula daripada kita ngabisin energi buat debat dan nyalahin negara lain Kenapa gak kita pakai energi itu buat ngembangin budaya kita sendiri Biar lebih dikenal Contohnya kayak musik tradisional kita Kenapa gak kita coba buat modernisasi Biar anak-anak muda juga bisa tertarik dan ngehargain Kita bisa bikin kolaborasi internasional juga Kayak yang sering dilakukan sama musisi-musisi sekarang Daripada stuck sama ribut-ribut jiplak Kenapa gak kita pakai kesempatan ini buat lebih kreatif Who knows mungkin bisa jadi tren global Terus soal hubungan sama negara tetangga juga Kalau kita terus-terusan ribut sama Malaysia atau negara lain soal klaim budaya Hubungan diplomatik juga bisa jadi gak sehat Kita kan harusnya bangun kerjasama Bukan malah makin jauh gara-gara masalah yang sebenarnya bisa dibicarain baik-baik Apalagi Malaysia dan Indonesia tuh punya sejarah yang panjang Termasuk percampuran budaya Instead of focusing on the differences Kita bisa fokus kepersamaan dan gimana caranya buat saling menguntungkan Toh, kalau kita mau jujur Kita juga pasti punya beberapa elemen budaya yang mungkin terinspirasi dari negara lain Itu bukan hal buruk Malah jadi bukti kalau kita bisa beradaptasi dan ngambil yang terbaik dari berbagai budaya So, gak perlu merasa insecure atau defensive Yang penting adalah gimana caranya kita tetap bisa bangga sama apa yang kita punya Sambil tetap open-minded dan appreciate budaya lain Intinya, mari kita stop ribut-ribut yang gak penting soal jiplakan ini Fokus aja buat ngembangin budaya kita biar lebih maju, lebih diakui, dan lebih bisa dihargai Bukan cuma di regional, tapi juga di kancah global Global, betul Oke, lanjut lagi ya Kalau kita pikir-pikir, seharusnya kita udah move on dari mentalitas saling nyalahin kayak gini Betul Di zaman sekarang, yang dibutuhin tuh kolaborasi, bukan kompetisi yang toksik Kita ini hidup di era global, dimana batas-batas antar negara udah makin blur, terutama di bidang budaya Lihat aja gimana K-pop mendunia Tapi mereka juga gak malu buat ambil influence dari musik barat atau budaya lain Mereka malah embrace itu semua Dijadiin kekuatan buat bikin sesuatu yang fresh Nah, kita juga bisa kayak gitu Embrace perbedaan dan kesamaan, lalu bikin sesuatu yang lebih keren Coba bayangin kalau kita bisa kerjasama sama Malaysia, Singapura, Brunei, atau negara ASEAN lain buat ngebentuk semacam cultural alliance Gimana kalau kita bikin festival budaya yang ngerayain percampuran tradisi dari berbagai negara Kan keren banget tuh, daripada cuma sibuk ribut soal siapa yang nyontek siapa Kita bisa bawa kesenian tradisional ke level internasional, dengan cara yang kolaboratif Soalnya kalau kita terlalu terjebak sama pride sempit, kita malah bakal kehilangan peluang besar buat bikin impact yang lebih gede Apalagi kalau ngomongin soal generasi muda Mereka sekarang lebih connected ke budaya pop internasional Tapi bukan berarti mereka gak bisa ngapresiasi budaya lokal Justru, kalau kita bisa present budaya Nusantara dengan cara yang relevan dan kreatif Pasti mereka bakal lebih tertarik Contohnya kalau gemlan atau angklung bisa dikemas dalam versi yang lebih banyak Tapi tetap ada soul tradisionalnya, pasti bakal booming Bukannya malah sibuk saling tuduh soal jiplakan Lagian, kalau dipikir-pikir, kita juga udah punya banyak contoh budaya Indonesia yang mendunia tanpa harus ribut Contohnya, batik yang udah diakui UNESCO, wayang kulit, sama angklung Itu kan udah bukti kalau kita bisa banget ngenalin budaya kita ke dunia tanpa harus defensif atau nyalahin negara lain Yang penting, kita konsisten ngembangin karya dan tradisi kita dengan bangga Sambil tetap open-minded buat kolaborasi dan saling belajar dari negara lain In the end, masalah budaya itu bukan cuma soal siapunya apa duluan Tapi soal gimana kita bisa nge-maintain dan nge-upgrade budaya itu biar tetap relevan di zaman sekarang Kalau cuma sibuk ngelindungi tradisi tanpa ngembangin, ya lama-lama bakal stuck dan dilupakan juga Tapi kalau kita terus bikin inovasi dari akar tradisi, budaya kita bakal tetap hidup dan berkembang Bahkan bisa dibagian dari budaya ke global So, daripada sibuk ribut soal klaim-klaiman yang kadang gak jelas ujungnya Kenapa gak kita fokus ke gimana caranya ngebangun budaya kita sendiri dan make it shine globally That's the real challenge, bro Intinya, kita gak perlu buang-buang energi buat saling tuduh Yang lebih penting sekarang tuh, gimana caranya kita ngejaga dan ngembangin budaya Nusantara Sambil tetap open buat kolaborasi dan saling menginspirasi dengan negara lain All right guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Kenapa Indonesia selalu marah ke Malaysia? Ya, tadi dikatakan oleh adminnya, lebih baik kita itu berkolaborasi daripada kita istilahnya kompetisi Tapi kompetisinya tuh toxic Ya, masih banyak istilahnya orang-orang yang seperti itu Masih banyak orang-orang yang suka istilahnya marah-marah gak jelas Ya kan, tapi tidak memikirkan bagaimana supaya kita menjadikan Apa namanya budaya ataupun tradisi itu menjadi berkembang Menjadi lebih disukai oleh semua orang Seperti itu Sama halnya dengan K-pop, kenapa mereka bisa mendunia gitu kan Nah, kita juga pasti akan bisa seperti itu Kalau anak mudanya bergerak dengan baik Nah, kalau sekarang anak-anak mudanya ataupun anak-anaknya di sosial media aja toxic ya kan Suka nyalahin ini, nyalahin itu ya kan Jipla ini dan jipla itu Kalau kita lihat ya guys ya Banyak juga musisi-musisi itu yang sama karyanya Hampir mirip Bahkan tidak ada bedanya Tapi mereka tidak apa-apa Fine-fine aja seperti itu Karena dunia-dunia istilahnya musik, dunia lagu itu pasti akan ada seperti itu Apalagi istilahnya di budaya gitu kan Ada persilangan-persilangan budaya yang terjadi di banyak istilahnya suku, bangsa, dan juga negara Seperti itu ya guys ya Kayak sekarang kita istilahnya banyak menggunakan budaya-budaya barat seperti itu Dan mereka juga biasa-biasa saja Bahkan mereka senang gitu Ketika istilahnya budaya barat itu kita konsumsi Ketika budaya barat itu kita menjadikan sebuah keseharian seperti itu Dan kita pasti juga akan bangga ketika istilahnya batik ya kan Budaya-budaya kita, tradisi kita Dianut ataupun dipraktekan oleh orang-orang barat seperti itu ya guys ya Dan tidak menutup kemungkinan ini Di video ini pasti juga akan ada orang-orang Indonesia ataupun Malaysia Yang komennya kadang nggak jelas Oke, saya tekankan sekali lagi Ketika kita istilahnya mendengarkan video tadi Bahwasannya ketika kita memperbicarakan Ataupun berkomentar yang tidak baik Maka disitu sudah menjadi sebuah hal kemunduran bagi kita Karena kenapa membuang waktu sia-sia untuk membahas hal yang tidak penting Sedangkan hal yang lebih penting untuk memajukan negara itu lebih banyak lagi ya guys ya Nah, itu dulu videonya guys Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah katamu dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!